Halo semuanya, ketemu lagi dengan aku Wanjas dari Epic Camera Cekadar informasi, buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini kita bahas soal hasil kamera smartphone kayak gini Jadi buat teman-teman yang suka dengan pembahasan kayak gini, jangan lupa ya klik tombol subscribe-nya di bawah Dan di setiap video saya ada yang namanya chapter-nya, disitu ada topik dimana teman-teman bisa langsung menuju ke topik yang ingin teman-teman tonton Caranya, teman-teman tinggal klik di deskripsi, disitu ada menitanya, teman-teman tinggal klik saja Baik teman-teman, yuk langsung saja kita lihat perbandingan hasil kamera dari Infinix Hot 10s dan juga Realme Narzo 30e Yang kedua hape ini memiliki harga yang sama dan spesifikasi yang sama juga Yuk langsung kita lihat Nah di sebelah kiri ini ada Infinix Hot 10s, di sebelah kanan ada Narzo 30e Kita bisa menilai kalau dari sisi, apa sih namanya, sekilas gitu ya maksudnya ya Ini kayaknya gak ada yang terlalu berbeda sih teman-teman dari kedua hape ini Cuman kalau kita bisa menilai agak sedikit lebih spesifik, disini ada sedikit perbedaan warna dari kedua hape ini Dan juga dynamic range disini di Infinix Hot 10s lebih luas sedikit ya, satu tingkat di atasnya Realme Narzo 30e Kemudian untuk soal detail dari kedua hape ini sama-sama cukup bagus untuk dalam kondisi siang hari Jadi kedua hape dalam masalah detail ini tidak terlalu berbeda jauh Jadi kalau kita bisa melihat seperti ini, dynamic range nya sekali lagi yang luas di Infinix Hot 10s Ya bisa lihat teman-teman ya, jadi lebih cerah di Infinix Kemudian juga dari, sekali lagi komposisi warnanya di Narzo 30e ini agak sedikit ngewarm ya teman-teman Sedangkan untuk Infinix Hot 10s ini lebih ke fresh gitu, jadi agak sedikit ke biru-biruan Ya untuk kondisi seperti ini, kita akan melihat, oh iya kita sudah pindah ke kamera depan ya Nah sekarang untuk kamera depan, disini kita bisa melihat ya dari kedua hape ini sama-sama bagus sih kalau menurut saya Ini tidak terlalu berbeda jauh, tetapi sekali lagi ya sama seperti kamera belakang di Infinix Hot 10s Kamera depannya lebih cerah atau brightness nya lebih tinggi di Infinix Hot 10s Dan juga kontrasnya di Narzo 30e lebih kurang gitu ya teman-teman Sekarang untuk di malam hari, kita bisa menilai ya, kalau di malam hari di Realme Narzo 30e kayaknya lebih detail ya Cuman untuk warna kayaknya lebih bagus di Infinix Hot 10s Oke kemudian malam hari ini menggunakan mode malam aktif ya Ini bisa dinilai sendiri buat teman-teman suka komposisi warna yang mana Kalau untuk saya sih sebenarnya lebih suka komposisi di Narzo 30e ya Karena nggak terlalu berlebihan dalam menangkap gambar dan juga membuat warnanya itu kayaknya terlalu berlebihan gitu ya teman-teman Jadinya kurang begitu seimbang warnanya Kemudian kita coba untuk tes video di malam hari Ini sama-sama belum ada stabilisasi ya Nah untuk hasilnya seperti ini Terima kasih telah menonton Oke sekarang untuk kamera depan Disini di Infinix Hot 10s Ini kelihatan warnanya tuh nggak terlalu kayak pucat gitu ya Tetapi kalau untuk masalah soal detail Saya kok lebih suka di Narzo 30e Karena lebih pas gitu ya Kalau teman-teman suka yang mana Dan juga untuk kamera depan Di siang hari Disini di Infinix Hot 10s di sebelah kiri Dan di Narzo 30e sebelah kanan Kurang lebih seperti ini Untuk hasil kamera depan Di kondisi siang hari Ini masih sama ya Di Narzo 30e ini warnanya Dan juga kontrasnya itu kayaknya pas banget Sedangkan untuk Infinix Hot 10s ini kayak kelebihan sedikit gitu loh teman-teman Tetapi overall sih kalau untuk segilas ini nggak terlalu kelihatan bermasalah Semuanya oke-oke saja tergantung dengan selera kita Teman-teman mau suka yang mana Tetapi kalau untuk soal detail Ini semuanya sama sih teman-teman Bisa dinilai sendiri juga ya Ini kayaknya nggak ada yang berbeda Teman-teman bisa pakai resolusi di Full HD Dan lihat untuk perbandingannya Oke sekarang untuk bagian kamera belakang Nah untuk kamera belakang dari kedua HP tidak ada stabilisasi Jadi kalau digunakan untuk jalan seperti ini Akan terasa goncangannya Nah dari kedua HP ini juga memiliki komposisi yang hampir sama persis sih teman-teman Jadi kalau disuruh milih Antara kedua HP ini Saya lebih milih sesuai dengan keinginan kita ya Atau selera sih Soalnya dari kedua HP ini sama-sama bagus Jadi setara gitu teman-teman Di harga segini Harga yang sama Spek yang sama Ini kalau menurut saya sih Lebih ke selera Kalau di Realme Narzio 30e ini Lebih agak sedikit ngeguam Dikit banget Daripada si Infinix God 10s Kalau masalah detail dan kualitas Semuanya sama saja Nggak ada yang terlalu berbeda Teman-teman bisa menilai sendiri juga Dengan resolusi tinggi ya Ketika menonton video ini Oke disini ternyata kita bisa lihat ya teman-teman Ini di Narzio 30e lebih fresh Sedangkan di Infinix God 10s agak sedikit ngeguam Jadi kayak ada perbedaan Kondisi gitu ya ternyata ya Jadi seperti yang udah saya bilang Ternyata memang kita Memilih kedua HP ini Untuk soal kamera Ini selera Kalau untuk kamera Perbedaannya nggak terlalu jauh Jadi teman-teman bisa memilih selera Dari Masing-masing keinginan ya Tuh Jadi hasilnya sama Kurang lebih sama Jadi kalau bisa dihasilkan Atau dihitung ya 90 Ya 90 89 gitu ya 89 88 Jadi perbedaannya itu Nggak terlalu jauh banget Sub indo by broth3rmax